Ya pemerintah memang tengah gencar ya untuk menjadikan 10 destinasi wisata Bali baru akan menjadi wisata kelas internasional atau world class. Nah untuk menjadikan lokasi wisata world class tentu saja banyak beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan saja infrastruktur ya seperti tadi Bandara Komodo yang tentu saja harus dipikirkan dengan matang dan juga dipertimbangkan dengan baik. Apalagi pemerintah ini menargetkan bahwa Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah bagi KTTG 20 di tahun 2023 mendatang. Dan Bandara Komodo ini sebagai informasi juga ditargetkan dapat menampung sekitar 4 juta penumpang setiap tahunnya pada tahun 2024 mendatang. Jadi bisa kita lihat ini sepertinya targetnya juga lumayan besar. Sangat optimistis ya dan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses selang dari Bandara Komodo ini sudah ada Daniel Siburian yang akan melaporkannya untuk Anda. Daniel. Baik Sasa dan Munika memang pada hari ini di Aula Mezanin Gedung Cuanda Kementerian Keuangan akan digelar konferensi pers terkait pengumuman pemenang lelang proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPUB untuk pengembangan Bandara Komodo yang teletak di Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya memang rencananya untuk konferensi pers ini akan dilaksanakan pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat nantinya. Dan seperti yang bisa kita lihat sedang dilakukan persiapan dan menunggu para tamu undangan untuk menghadiri konferensi pers tersebut. Memang seperti data yang seperti laporan sudah kami dapatkan bahwa selain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Pudi Karya Sumadi para peserta lelang juga dikabarkan akan turut hadir dalam konferensi pers ini. Ya memang Sasa dan Munika untuk proses kegiatan KPBU ini sudah melalui banyak tahapan dimana dimulai dengan penjajakan minat pasar atau market sounding yang diikuti oleh 70 badan usaha lokal dan internasional. Setelah itu dilakukan proses prakualifikasi yang menghasilkan 5 konsorsium yang berhak untuk mengikuti proses perlelangan. Dan selanjutnya untuk proses perlelangan dilanjutkan dengan memasukkan dokumen penawaran yang diikuti oleh 3 konsorsium. Yaitu konsorsium CAS dengan anggota PT Kardik Aeroservice, kemudian ada Changi Airports International Private Limited Company, kemudian ada Changi Airports MENA Private Limited Company, dan untuk konsorsium kedua yaitu konsorsium Komodo beranggotakan PT Angkasa Pura 2 Persero, kemudian ada PT Berantas Abi Praya Persero, dan PT Adikarya Persero, CityLink Indonesia, serta Muhiba Engineering. Kemudian untuk konsorsium ketiga yaitu konsorsium IWEG yang beranggotakan Aegis, Wika Gedung, serta Interport dan PGN Solusin. Ya memang untuk KPBU ini adalah upaya untuk mendukung Labuan Baju sebagai destinasi wisata super prioritas, yang diharapkan bagi pemenang KPBU ini dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pandara, seperti peningkatan hingga 4 juta orang penumpang, kargo 3.500 ton, serta konektivitas nasional dan internasional. Pemerintah juga menargetkan untuk... Pemerintah juga menargetkan untuk... Pemerintah juga menargetkan menarikした makel Turbo